Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel Pura BF channelnya para peternak dan pekebun oke teman-teman ya kali ini kita akan membahas ternak kenari yang mana teman-teman masih ada yang bingung cara untuk memulai dari penghitungan pengeramaan seperti itu karena banyak sekali komentar-komentar yang saya baca tapi intinya adalah berapa hitungan dari kenari tersebut untuk kita hitung dan kita untuk mengatasi ataupun kita untuk mengecek apakah telur itu isi ataupun enggak biasanya teman-teman masih bingung dari mana penghitungannya jadi dari awal telur ataupun dari mulai pengeramaan nanti simak terus videonya kami akan membahas semuanya itu dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah men-support channel ini saya aturkan banyak terima kasih semoga channel ini selalu memiliki manfaat bagi kita semuanya langsung saja ya untuk ternak kenari memang ada beberapa sistem yang teman-teman yang belum menonton video-video dari kami silakan scroll di playlist adakah yang masih kurang nanti kita akan bahas bersama-sama semuanya sudah ada dari sistem koloni sistem apa itu kawin sabut ataupun sistem semuanya sudah kami upload dan gejala-gejalanya semuanya sudah kami upload untuk petertakan kenari jadi untuk teman-teman yang belum menonton videonya silakan upek-upek ya channel ini insya Allah ada semuanya dan kalau teman-teman mau request video silakan tulis kolom komentar insya Allah saya akan membahasnya ataupun saya akan membuatkan videonya oke teman-teman yang kali ini kita akan membahas adalah cara mengetahui bagaimana menghitungnya dari kenari tersebut untuk kami yang memakai sistem koloni itu agar lebih jeli karena apa? karena sistem koloni kita tidak tahu bahwa saya indukan mana yang mulai bertelur ataupun mulai mengeram jadi seperti itu dan kita harus rutin untuk mengeceknya ataupun kita memantau dari kondisi kandang seperti itu lebih mudah dari kita kawin cabut ya kawin cabut ataupun kawin tanam itu lebih mudah untuk memulai kapan hari dimana kita akan mengecek telurnya jadi intinya adalah telur itu kita hitung dari mulai pengeraman jadi misalnya telur kenari hari ini itu telurnya satu ya satu mulai bertelur nanti kita akan menghitung mulainya itu berapa telurnya biasanya satu hari itu kita rapuh rata-rata lah satu hari itu telur satu jadi kalau empat berarti kita menghitungkan menghitungnya dari angka lima sampai seterusnya jadi seperti itu ya misalnya hari senen itu telur kalau telurnya tiga berarti kita mulai dari hitungnya hitungnya kita mulai dari senen selasa rapuh berarti kita hitungnya dari hari kamis itu hari pertama jadi nanti kamis jubat sabtu minggu senen hari selasa nanti kita bisa coba cek telurnya apakah isi atau enggak jadi hari keselasa itu baru dihitung dari enam hari dan untuk penetasnya itu biasanya untuk kenari sekitar 12 sampai 14 hari untuk penetasnya jadi hitungannya itu dimulai dari pengeramannya bukan dari telur pertama oke teman-teman ya sudah paham ya dihitung dari mulai pengeraman dan cara untuk kapan mulai pengeraman itu bisa kita lihat dari telurnya dari telur pertama telur pertama nanti kita lihat bahwasannya telurnya apa itu burung kenarinya sudah mengeram mengeram itu biasanya kalau mengeram itu pada waktu kita lihat seperti itu dia selalu disarangnya itu berarti mulai pengeraman dan mulai pengeramannya kita bisa lihat berapa telurnya jadi seperti itu kalau telurnya itu dua berarti hitungannya itu dari telur pertama ditambah dua telur jadi tiga jadi hitungannya dari mulai hari keempat untuk penghitungannya oke moga-moga teman-teman paham ya kalau nanti masih bingung silahkan tulis di kolom komentar oke teman-teman oke teman-teman sebentar dulu video dari kami semoga ada manfaatnya secara singkat saja nanti kalau ada apa-apa silahkan tulis di kolom komentar saya akan meresponnya oke teman-teman sebentar dulu video dari kami semoga bermanfaat dan jika teman-teman menyukai video-video dari kami silahkan share ke teman-teman kamu saya tahu ilmu ini juga bermanfaat bagi mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh